Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassup guys balik lagi semoga subscribe welcome back di Digimon Rearis lagi guys Oke guys kita main Digimon Rearis lagi dan sekarang gua mau ngapain dan sekarang gua mau ngasih tahu ada event baru ya guys ya kita balik dulu jangan lihatin si Taimon uletnya jijik Oke sekarang kita kita lihat event apa yang ada di hari ini ya yang baru ya guys ya Oke jadi kita lihat di sini ada event baru kita pergi ke notice dulu ya guys ya di sini ada event main story stamina cost setengah atau satu per dua campaign jadi kalian kalau mencari bahan di main story itu cuman pakai stamina setengah doang guys gitu ya dan sekarang di bawahnya itu ada event limited Summon Magna ya guys ya Magnamon Magnamon itu adalah perubahan dari Vimon yang termasuk Digimon Armor ya guys ya kalian di sini bisa gacha sekarang guys ya udah mulai Oke dari tanggal 15 sampai tanggal 30 kalian bisa gacha Magnamon ya guys ya Oke seperti itu ini November ya guys ya 30 November ya guys ya terakhir itu 30 November oke terus disini kita lihat oh itu doang ya guys ya event ya guys ya berarti cuman dua event yang pertama kalian bisa main di main story atau nyari bahan di main story dengan membayar stamina setengah dari aslinya misalkan 8 jadi 4 terus yang kedua adalah limited Summon Magnamon guys oke guys seperti itu ya eventnya ya Oke jadi disini gua udah ketinggalan beberapa event dan kebetulan kemarin gua gacha ya guys ya kita pergi ke Summon dulu kemarin tuh gua gacha si Punixmon ya guys langsung dapet loh guys gue juga kaget kenapa gua langsung dapet ya guys ya padahal gua nggak berharap dapet tapi dapet malah guys ya terus sekarang gua udah ketinggalan sama event ini season Cremon gua udah nggak ngikutin karena udah jauh banget ya guys ya Digimonnya kalau kalian mau capture silahkan capture aja tinggal nyari aja bahannya nanti ya terus disini yang baru itu ini guys Magnamonnya kita lihat Magnamon skillnya oke skill utamanya 420% damage to 3 enemy target increase alias power damage resistance wow 30% dua ronde increase on on one on counter susah banget bacaannya anjir increase 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 one on counter right by 50% dua ronde guys seperti itu ya guys ya jadi ini lumayan bagus ini skillnya guys jadi yang pertama dia bakal ngeluarin damage 420% ke tiga musuh terus dia bakal nambahin seluruh power ke temen kita guys untuk power damage resistant oh power damage resistant maksudnya jadi menyerap power gitu ya maksudnya tidak terlalu sakit kalau kena serangan musuh seperti itu terus yang kedua menambahkan counter rate counter rate ke diri sendiri guys oke skill plus maksudnya itu ada dua efek ya guys yang pertama bikin kebal temen dan yang kedua nambahin dan counter rate untuk dirinya sendiri guys ya terus kita lihat sub skillnya disini ada 490% damage to single enemy oh skill sub skillnya itu single guys jadi ada ada area ada single ya guys ya disini what wah keren banget nih ini keren banget guys ini keren banget nih skill si magnamon yang pertama kan main skillnya main skillnya itu area tiga target dan yang kedua ini sub skillnya satu target ya guys ya single enemy ini 490% terus efeknya itu nambahin power ke diri sendiri 40% Wah gua harus punya nih guys ini gua harus punya nih gimana caranya ya kayaknya gua gak gacha sekarang nih guys kalau kalian mau gacha sekarang silahkan karena gua mau nungguin hari minggu ya hari minggu nanti kita bakal mendapatkan gaji dari battle ya guys ya dari battle park nanti kita bakal dapat dari sana ya guys ya ini gua nungguin battle park gajian ya guys ya gajian battle park jadi nanti mungkin dapat 600 ruby ini gua ya sekarang ada 400 nanti hadiahnya mungkin 200an atau 300an gua nanti gacanya hari sabtu atau minggu gitu aja lah guys ya oke sekarang gua mau ngapain sekarang kita lanjut mau bikin ini guys line up yang bagus ya sekarang ini line up gua udah weak banget udah lemah banget sudah tidak cocok main di ini ya main di battle park battle park hahaha main di battle park ya guys ya oke disini gua bakal bikin bigimon lagi untuk memperkuat line up gua karena ini line up gua udah weak banget guys udah tidak kuat main di battle park battle park lagi battle park lagi battle park sekarang ya sekarang gua udah battle parknya udah kelas apa sih gua lupa coba kita cek dulu ini game banyak loadingnya guys emosi gua main game ini guys serius deh hahaha nah battle park itu gua udah ranking C nah disini udah imba-imba guys ya udah gak kuat gua disini mainnya mungkin kalau menang dari 5 stamina ini gua paling menang 3 atau 2 kemenangan yang bisa gua dapetin ya guys ya karena udah weak banget digimon gua harus bikin digimon yang strong lagi guys oke sekarang gua udah siapin kebetulan gua kemarin dapet bird atau punixmon ya guys ya nah disini kita walk out dulu kita lihat disini gua punya apa aja ya oke disini gua udah siapin pertama itu gua punya si bibitnya platinum momemon ini bisa berubah jadi metal etemon ya guys ya ini gua bakal bikin nanti untuk support dan yang kedua bakal bikin ini ini juga support ya guys ya berdramon ini bisa jadi punixmon nah punixmon ini support bisa nge-heal teman yang ada di line up kita guys seperti itu kita cek dulu ya skillnya ya nah si berdramon ini bisa nge-heal digimon brave sama digimon kalem ya ini maksudnya tuh personality ya guys ya ada tipe-tipenya gitu ya digimon di digimon are-are sini ada tipe-tipenya dan itu nambahin 70% nih guys ya nggak 100% oke jadi seperti itu ini kita bakal bikin supportnya guys ya tapi gua nggak bakal bikin ini dulu gua bakal bikin si minervamon nah kebetulan gua punya dua ini minervamonnya dari gomamon sama dari frigimon guys tuh ini frigimon ya satu lagi dari gomamon hahaha jadi gua langsung aja mau bikin dari si frigimon ya seperti itu ya dan satu lagi gua punya si ini guys si meramon yang bisa berubah jadi boldmon boldmon ini lumayan sakit juga dan dia bisa ngetank dan iya itu sebetulnya gua dulu main di versi japan itu sakit banget guys ini si boldmon ini ya tapi kayaknya jarang pakai di digimon sekarang ini ya di versi global gua juga nggak ngerti guys tapi kalau minervamon emang dari di versi japan gue juga udah tahu ini digimon yang sangat imba ya guys nggak tahu imba kenapa tapi sakit banget area nya gitu guys jadi gua sekarang mau bikin si minervamon aja guys ya oke sekarang kita langsung bikin aja minervamon ini semoga bahan-bahannya pas ya guys ya gue nggak tahu nih bahannya pas apa enggak nih guys ya kita naikin dulu ya guys ya mungkin lama gua bakal cepetin ya guys ya oke kita work out in dulu kita work out in dulu ya biar kuat bisa biar bisa ditambahin levelnya guys ya oke sini sudah oke lama sekali banyak animasinya oke sekarang gua mau kasih makan si frigimon oke gua bakal skip ini nanti kalau udah siap nanti gua bakal lanjut lagi ya oh iya guys gua mau ngasih tahu ke kalian buat yang nggak tahu aja ya buat udah tahu ya udah ini buat yang belum tahu aku kemarin ada yang nanya di IG gua bang itu bedanya bond sama level gimana sih bedanya nah ini gue sini gua mau kasih tahu ya guys ya gua cek dulu sini nah disini ada level level ligimon free ligimon gua yang mau gua naikin ini jadi minervamon ini levelnya satu dan batasnya masih 10 dan disini kalian kalau mau berubahin digimon ini misalkan mau jadi level berapa gitu mau meningkat gitu ya guys ya bonggonya pengen di digivolvein nah kalian harus jadiin digimon ini level 20 gimana caranya level 20 nanti kalian harus mentokin level sama bondnya guys nah kedua ini sangat bersangkutan guys untuk digivolve ya guys ya jadi itu buat syarat-syarat untuk digivolve ya guys ya nah disamping itu kalian naikin level atau bone ini kalian harus workoutin digimon kalian ya guys ya sampai mentok sampai level dan bone itu bisa menambah ya guys ya bisa bertambah nah disini gua mau contohin ya guys ya kalian nonton aja video ini sampai selesai ya guys ya buat yang kalian belum tahu ya guys ya kalau kalian belum tahu silahkan nonton kalau sudah tahu silahkan skip aja video ini ya guys ya oke 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 disini gua mau kasih makan si frigimonnya ya guys ya gua kasih makan ikan aja nih biar cepet oke sampai level bonnya 20 guys nah ini udah level 20 bonnya sekarang kita naikin levelnya ya guys ya ini biarin dulu kita naikin levelnya naikin level itu di upgrade ya guys ya seperti itu ini gua record jam berapa nih guys oke ini gua record jam setengah satu GG sekali ya ini saking gak ada waktunya gua buat record nih guys mana tadi frigimon gua boy hai frigimon gua malah hilang guys oke kita cari frigimon gua oke disini frigimon kita oke bentar kok ini warna biru sih bagus banget ini emblemnya oh jelek hahaha oke kita naikin dulu level frigimonnya guys ya kita naikin dulu nah ini levelnya udah 10 nah kalau udah 10 kita klik aja nih yang hitam hitam ini nah dia bakal menunjukkan apa yang harus kita lakukan ya guys ya disini dikasih tahu untuk ke workout lagi guys untuk naikin level ya guys ya oke kita kita pergi ke sana ya guys ya oke 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 sekarang kita sudah di workout kita langsung awakening aja ya guys ya awakening dulu supaya bisa jadi level 20 guys nah kalau udah level 20 kita balik lagi guys kita balik lagi nah kalau misalkan ada bahan langsung aja bahannya dihajar ya guys ya nah disini gua mau upgrade lagi disini mau upgrade lagi disini mau upgrade lagi kita naikin lagi sampai level 20 nah ya kita lihat nah disini udah level 20 dan digimon ini si frigimon ini sudah bisa berubah guys ya sudah bisa di digivolve menjadi digimon selanjutnya contoh nih guys gua digivolvein ya guys ya mudah-mudahan bahannya cukup itu aja ya mudah-mudahan bahannya cukup oke cukup bahannya bahannya tuh si ini silver nih apa namanya si void ya silver tuh void ya dan butuh super digivolve kode satu biji oke kita langsung digivolvein aja guys nah dia bakal berubah menjadi monzaemon guys oke kita berubahin nah lihat kita berubahin guys jadi seperti itu guys ya ada syarat-syarat yang harus kalian tempuh atau kalian lalui yang pertama level digimonnya yang kedua bonnya bon itu love atau apa ya pokoknya friendshipnya digimon dan yang ketiga itu harus di workout juga guys dan yang terakhir kalian juga harus menaikkan levelnya dengan upgrade ya guys ya jadi seperti itu oke sudah berubah menjadi monzaemon ultimate kita next guys gitu ya guys ya buat kalian yang belum mengerti silahkan ikutin aja video ini kalau gak ngerti-ngerti ya sudah lah gua udah capek ngoce-ngoce disini ya oke disini kita bisa lihat uh upgrade nya banyak banget guys ya nambahnya 200 177 dan nambah 2 spinnya oke levelnya juga nambah sampai level 40 dan bonnya sampai 60 oke disini kita bisa berubahin nah ini syaratnya berubah lagi tuh guys kalau monzaemon nya mau di berubahin menjadi minervamon kalian harus digivolvein si digimon ini sampai level 60 maksudnya naikin level sampai 60 seperti itu ya guys ya untuk berubahin monzaemon ini menjadi minervamon dan syarat keduanya itu bonnya harus 60 jadi friendshipnya harus 60 seperti itu ya guys ya nah ini kalau mau naikin level sama bonnya itu kan ini mentok ya bonnya ini udah bisa sampai 60 cuman level masih 40 nah kalau level kalian harus pergi ke workshop eh workshop pergi ke workout ya guys ya workout ya disini kalian bisa naikin level kalian ya guys ya disini juga ada informasi awakening level nah kalian kalau disini kalian apa semuanya di clearin diselesaikan semuanya ya olahraganya latihannya pokoknya seperti itu kalian bisa menambahkan level digimon kalian seperti itu ya guys ya oke jadi kayak gitu ini contoh kecil aja buat kalian yang belum tau ya guys ya buat kalian yang udah tau silahkan skip video ini ya oke kita lanjut ntar gua kasih tau kalau monzaemon gua udah berubah minervamon ya guys ya kita skip oke guys si monzaemon gua sudah di workout dan level capnya udah level 60 dan bonnya juga udah 60 dan kita tinggal naikin level sampai mentok 60 dan bonnya sampai mentok 60 abis itu kita di evolve-in ya guys ya oke sekarang gua mau naikin levelnya dulu guys kita naikin levelnya dulu kita upgrade oke kita upgrade guys oke kita upgrade udah 60 itu tulisannya udah oke kita pergi ke taman oke kita kasih makan dia sampai muntah hehehehe enggak guys sampai kenyang sampai bonnya itu mentok guys mentok 60 oke mana monzaemon oke ini dia monzaemon gua kita kasih burger naik 6 kasih kita kasih kita telur eh kasih kita telur kasih kita telur eh kasih kita telur eh kita kasih telur guys astag virum lo emang sudah jam berapa ini jam segini otak sudah tidak berfungsi lagi guys oke kita kasih roti oke ini kayaknya udah ampas kita kasih yang mahal guys kita kasih melon kita kasih melon wow naiknya langsung gede wow nasi 3 loh nasi 3 kasih pumpkin kasih melon kasih pumpkin oke kayaknya cukup kita kasih ini apa nih apel kita kasih apel kita kasih apel guys kita kasih ikan kita kasih apa ini seledri ya apa itu namanya lupa gua namanya nih ini apa ya sayur apa nih guys gua lupa loh astag virum lo saking sudah malemnya otakku sudah tidak berfungsi oke kita kasih potato kita kasih daging buat burger oke daging buat burger gini gak cocok kasih daging aja deh kita kasih daging aja kita kasih daging aja kita kasih daging sampai kenyang dia guys cosh cosh oke sudah 60 mari kita digivolvin ya guys ya kita digivolvin si monzaemon ini menjadi minervamon 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 oke susah sekali ya emang main digimon ini itu ngeselin guys reben banyak bahannya ini reben mending gua main game sebelah oke ini udah ya guys ya waduh kurang lagi astag virum lo kita beli dulu guys kita beli dulu yang emasnya void ya guys ya kita beli dulu kita butuh 5 ternyata kurang bahannya jancak jancak oke kita ke shop dulu kita beli void yang emas ya guys ya 5 biji oke loadingnya lama amat gampret ini ngelamain durasi airnya udah ngantuk ini jam berapa udah jam setengah 1 lewat 57 maksudnya satu lagi bentar lagi jam 1 3 menit lagi jam 1 guys oke kita beli pakai cb medal ya guys ya kita beli mana itu dia voidnya hahaha voidnya mana void 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 nah ini dia voidnya di terakhir oke kita beli 5 aja gak usah banyak-banyak abiskan cb gua comfort comfort buat mon zemon doang nih bisa berubah minerva mon doang nih abisin cb hahaha udah tau gua udah jarang main game jadi susah farmingnya hahaha oke kita berubahin aja langsung guys digevolve ayo kita digevolvein ya oke kita langsung digevolvein aja mana itu si mon zemon kambret oke ini dia mon zemon kambret kita langsung digevolvein aja guys gak usah banyak cincang kita lihat disini mon zemon bisa berubah menjadi minerva mon dari ultimate menjadi mega ya guys ya mantul 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 sekali oke wuh disini skillnya 2 juga decress 3 enemy counter rate jadi musuhnya bakal berkurang counter rate nya 20% terus yang keduanya 50% bakal nyetun eh bukan nyetun masukin poison ya masukin poison ke musuh seperti itu ya guys ya kita lihat zoomnya masih sama oh iya masih sama pasif skillnya oke masih sama juga def nya 20% untuk semua musuh ya ngurangin defense eh gg berarti emang bener bener gg ini digemon kambret ya oke kita langsung digevolvein aja sebagai king 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 sudah kemaleman ini hehehe oke kita lihat monzaemon berubah menjadi minerva mon guys GOX 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 MINERVA MONN TELA DI BIKIN guys Lidahnya what the hell is that Jadi ini tuh Ikan atau kadal guys Minervamon ini ikan atau kadal Ini bikin emosi nih Digimonnya Oke kita next Oke gue mau kasih tau ke kalian kan Kalau Minervamon di Digimon Rears ini berguna banget Tapi yang kemarin di Digimon Links Minervamon tuh ampas guys Serius ampas Sampah Digimon sampah di Digimon Links Tapi Digimon Rears ini Berguna sekali Oke Sini nambahin Apa ini nambahin Uh 700 guys Jadi HPnya 3200 Attack-technya Attack-technya gak tuh Attack-techniknya 2020 Bentar lagi ya Tahun depan Oke Jayus udah malem Jayus udah lah kita akhiri video ini lah guys ya Oke Oke ini skill-skillnya Oke guys sampai sini dulu Mungkinnya ini video udah kepanjangan guys Udah capek nih Ngeditnya juga ya Oke Jadi sampai sini dulu Jadi mohon maaf buat kalian yang udah nunggu-nunggu Tapi gue malah Banyak kosong ya Banyak Ya event yang gak kebawa ya Gak kemainin sama gue Sorry banget Karena waktunya itu tidak ada guys ya Jadi gue itu susah Mau recordnya guys ya Oke Mudah-mudahan kalian mengerti oke Buat kalian yang nungguin gue main demo Tungguin aja guys ya Sampai ada waktunya guys ya Tunggu aja waktunya guys Nanti gue bakal langsung main Dapet Digimon Dewa aja pokoknya ya guys ya Oke jadi seperti itu aja di video ini ya guys ya Yang pertama tadi kita udah tau Ada event baru yaitu Magnamon Kalian mau capture silahkan capture aja Dan yang kedua Kita udah punya Digimon Minervamon Minervamon Kan betulnya ya Minervamon Untuk lineup baru gue ya guys ya Dia bakal membantu di lineup kita ya guys ya Oke guys sampai sini dulu Videonya udah jam berapa nih Udah jam 1 boy Oke udah jam 1 Lewat 1 Mari kita sudahi video ini Thank you so much udah nonton video ini Jangan lupa di like dan subscribe channel Gue udah di share video ini Seperti biasa guys kalian boleh main game Tapi jangan lupa sholat ya guys ya Oke guys sampai sini dulu videonya Thank you udah nonton video ini Buat kalian yang mau request Atau mau berpendapat tentang video apa Yang bakal gue bikin Atau pengen gimana ini Gue main Digimon ini gimana guys Emosi gue main Digimon ini ya Oke komen aja di bawah video ini Tungguin aja video-video gue berikutnya Thank you for watching See you in the next video Bye bye Dadah Assalamualaikum